salam jumpa dan selamat datang kembali kawan-kawan di channel betulin speaker ini pada kesempatan kali ini disini kita akan memperbaiki sebuah tvbox android yang mana tvbox android ini yang kondisinya rusak nah jadi kerusakannya disini kita akan cek kawan-kawan kita akan pastikan nah jadi tvbox android ini aplikasinya terhapus semua kawan-kawan dan tidak bisa install ulang lewat USB atau lewat playstore juga ada kendala dan disini kita akan bongkar dan supaya kita pastikan kita akan cek di sini dan kita akan keluarkan papan PCB ini nah disini buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita buka dan seperti inilah tampilan isi dalam dari papan PCB nya nah sudah nampak jelas kawan-kawan nah jadi seperti inilah rangkaiannya dan disini kita akan tes kita akan coba pada sebuah monitor dan eh saksikan terus video ini sampai selesai nah kita akan coba di sini kawan-kawan nah kita akan sambungkan TV box ini pada monitor ini disini kita sambungkan kabel power adaptornya dan selanjutnya kabel HDMI nya nih nah disini lampunya sudah menyala nah kita cek di sini sudah muncul tampilan 6 boxnya nah kita tunggu sebentar kawan-kawan dan eh sini sudah bisa masuk ke menu aplikasinya nah jadi disini beberapa aplikasi disini terhapus kawan-kawan dan kita akan sambungkan USB mouse wireless ini dan disini juga sudah terkoneksi ke wifi nah disini aplikasinya nih banyak terhapus dan kita akan coba cek di sini kita coba cek di pengaturan ini dan kita cek aplikasinya banyak yang di sini banyak yang terhapus atau terinstall kawan-kawan nah jadi kita akan install ada aplikasi dari USB ini kita akan sambungkan di sini nah disini sudah kita koneksikan flash di sini dan di sini kita akan coba buka USB ini dan kita cek di sini ada sebuah aplikasi iptv di sini nah kita akan install di sini TV matte kawan-kawan nah disini aplikasi TV matte ini pada saat kita sudah buka di sini mau install tidak bisa kawan-kawan dan tidak bisa kita install di sini aplikasi ini pada saat kita cek seperti inilah tampilannya dan kita cek kembali disini menggunakan aplikasi video dan kita coba install seperti ini juga tampilannya nah jadi disini seperti itulah problem dari TV box Android ini dan kita cek juga di Netflix di sini tidak bisa juga kita install Hai nah jadi disini kita akan memplacing primer nya kita lepaskan kembali disini nah jadi kita akan memplacing TV box ini kan kawan-kawan dan kita akan sambungkan sini dan sebelumnya disini sudah kita sediakan USB mail-to-mail disini kan kawan-kawan dan juga disini ada sebuah lidi untuk menekan tombol reset pada TV box tadi nah kita akan sambungkan sini ke colokan kabel USB mail-to-mail ini disini sudah kita sambungkan pada sebuah komputer dan kita koneksikan disini nah disini kita sambungkan colokan USB nya dan kita akan tekan disini eh tombol reset ini kita tekan sini dan kita buka sebelumnya disini ada sebuah driver eh disini sudah kita sediakan driver pada PC ini dan kita buka Nah kita akan masukkan primer yang ukuran 2GB disini kan kawan nah kita akan coba disini kita koneksikan nah kita tekan sini tombol reset ini dan langsung sekaligus kita masukkan kita sambungkan kabel power adapter ini nah disini ini sampai kita tekan sampai ada terdetekc pada PC ini dan disini sudah langsung eh terdetekc nah disini kita akan coba flashing kawan kawan nah disini sudah proses nah disini kita tunggu sebentar kawan-kawan sampai hai 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 nah jadi disini sudah berjalan sekitar 20% nah jadi kita tunggu disini sampai nanti eh full 100% kan kawan-kawan dan kita tunggu sebentar nah disini sudah berjalan dan sudah eh eh 60% disini nah jadi putra bolehkan kalian lihat disini sudah sukses kan kawan dan disini warnanya warna hijau menandakan bahwa sudah berhasil kita flashing primernya dan kita copot kembali dari PC ini nah selanjutnya kita akan koneksikan kembali pada monitor ini nah kita akan kembali kita sambungkan kabel power adapter ini dan kita koneksikan kembali kabel hdm ini nah disini nah disini sudah menyala dan tanda tampilan di monitor ini seperti ini kawan-kawan itu menandakan bahwa baru selesai kita flashing dan disini sudah muncul Android dan nah sedang dalam proses untuk menuju mboxnya nah jadi disini pada saat kita flashing tampilan mbox ini agak sedikit lama kita menunggu supaya bisa masuk ke menu galerinya dan juga aplikasinya tadi nah jadi untuk nama aplikasi driver nya tadi namanya factory tool kan kawan dan nah itulah driver yang kita gunakan saat ini untuk memasukkan atau memplacing primer tadi nah disini agak sedikit lama lebih kurang nanti sampai 5 menit untuk proses mbox ini kawan-kawan nah disini masih kita tunggu sebentar lagi oke nah disini selamat menikmati nah jadi buat kawan-kawan disini kita tunggu sebentar lagi dan sudah mulai bisa berhasil disini dan sudah bisa masuk ke menu galerinya ini nah jadi disini sudah muncul disini kawan-kawan aplikasi youtube dan juga aplikasi kodi pada tampilan monitor ini nah disini sudah kembali ada aplikasi bawaan dari tvbox android ini nah disini kita sambungkan kembali flashdisk tadi dan kita akan coba install nanti aplikasi yang melalui dari flashdisk tadi kan kawan-kawan nah disini kita cek untuk kapasitas penyimpanannya nah boleh kawan-kawan lihat disini untuk kapasitas disini penyimpanannya RAM nya 2GB dan memory nya 16 nah disini sesuai dengan yang kita plusing tadi primer nya nah boleh kawan-kawan lihat disini aplikasi netflix juga sudah ada muncul disini nah disini sudah kita akan coba install melalui aplikasi yang ada di flash disini dan kita coba kembali buka tvmite disini kan kawan-kawan nah disini sudah bisa fiturnya sudah bisa kita install disini nah disini sudah muncul tanda untuk install dan juga disini sudah kita proses nah disini sudah sukses kan kawan-kawan dan kita coba install disini nah disini sudah kita install aplikasi tvmiteari dan kita akan coba koneksikan disini ke sebuah wifi kita akan coba kita sambungkan disini nah disini sudah sukses terhubung pada wifi yang ada disini kan kawan-kawan dan kita akan coba buka aplikasi youtube apakah nanti disini bisa membuka video pada youtube ini kita coba disini kan kawan-kawan nah disini sudah muncul dan sudah bisa terbuka aplikasi youtube disini dan berarti sudah dalam kondisi bagus kan kawan-kawan dan disini kita akan tes disini nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi sebuah tv box android mxq pro yang tidak bisa install aplikasi dan juga aplikasinya aplikasinya hilang atau terhapus semua nah jadi semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah selanjutnya kita akan coba kita buka aplikasi tvmite tadi yang kita sudah install tadi nah disini kita buka aplikasi tvmite ini dan pada saat kita install disini kita harus masukkan link disini supaya bisa aplikasi tvmite ini kita buka nah disini kita akan coba buka salah satu stasiun televisi disini nah kita buka aplikasi dari stasiun televisi terang setuju nah disini sudah mantap dan sudah lancar disini kawan-kawan nah disini eh kita cabut USB ini nah disini sudah kita sediakan sebuah cooler fat atau sebagai pendingin dari tvbox ini kawan-kawan supaya kita awet dan tidak gampang ngeheng atau restart dan disini sangat diperlukan untuk pendingin pada tvbox ini pada saat kita tvbox nya kita gunakan sepanjang waktu dan supaya lebih awet disini kita gunakan pendinginnya kawan-kawan dan kita colokkan disini lewat USB supaya chipsetnya ini tidak gampang panas dan supaya lebih awet pada saat kita gunakan untuk durasi panjang nah jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih beri ya 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 ya